Artur IQ digunakan untuk menilai kecerdasan manusia. Penelitian IQ ini sendiri telah mengumpulkan informasi dari berbagai negara dan menghitung rata-rata IQ mereka. Peringkat tertinggi sekolah-sekolah global telah diterbitkan dan negara-negara Asia menempati 5 posisi terata sementara negara-negara Afrika dengan peringkat terendah dan Indonesia ke-8 dari bawah. Singapura memimpin di peringkat pertama diikuti oleh Hong Kong di ujung lain karena menduduki posisi terbawah sementara Indonesia menduduki posisi nomor 69 dari 76 negara. Inggris menempati peringkat 20 sedangkan beberapa negara Eropa lainnya berprestasi lebih baik. Amerika Serikat bertengger di posisi 28. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Eropa OECD mengatakan perbandingan itu diambil berdasarkan hasil tes di 76 negara serta menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Direktur Pendidikan OECD Andreas Kleiker, ini pertama kalinya kami memiliki skala yang benar-benar global mengenai kualitas pendidikan. Idenya adalah memberikan akses kepada berbagai negara kaya dan miskin untuk membandingkan negeri mereka dengan negeri-negeri maju dunia dalam pendidikan, untuk menemukan kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan untuk melihat dampak peningkatan kualitas di sekolah terhadap ekonomi jangka panjang. Berikut beberapa ulasan negara yang memiliki peringkat 1 sampai 5. Yang pertama, Singapura Rata-rata penduduk Singapura memiliki IQ sekitar 108. Dari menjadi pulau kecil tanpa sumber daya alam, pemimpin pertama Singapura Lee Kuan Yew berhasil mengubah negaranya menjadi penduduk terpintar di dunia. Ia bahkan menaikkan tingkat pendidikan orang Singapura sedemikian tinggi sehingga mereka melaju ke tempat pertama. Menurut OECD, Singapura memiliki satu sistem pendidikan terhebat di dunia. Satu-satunya wilayah lain yang mencapai tingkat yang sama pada peringkat IQ adalah Hong Kong, tapi karena itu bukan negara, tidak ada tempat dalam daftar ini. Yang kedua, Korea Selatan Rata-rata penduduk Korea Selatan memiliki IQ sekitar 106. Mereka juga duduk di tiga besar negara yang memiliki sistem edukasi terbaik di dunia. Korea Selatan adalah surga high-tech. Dengan internet tercepat di dunia, penggunaan smartwatch secara luas, dan semua hal lain yang mengarah ke keseluruhan industri orang pintar yang melakukan hal-hal cerdas untuk secara kolektif membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerdas. Yang ketiga, Jepang Rata-rata penduduk Jepang memiliki IQ sekitar 105. Kita semua terbiasa dengan stereotip penduduk Jepang, kerja keras yang absurd. Dalam studi 2015 yang dilakukan OECD, Jepang berada di urutan keempat bersama Taiwan untuk pendidikan, di mana matematika dan sains sangat diperhatikan. Yang keempat, China Rata-rata penduduk China memiliki IQ sekitar 105. China menjadi salah satu negara yang sangat memenuhi stereotip dunia terhadapnya, di mana hampir sebagian besar orang sangat cerdas. Sebagian besar teknologi terdepan yang paling menarik sekarang hadir dengan cap buatan China. Dan yang kelima adalah Taiwan Rata-rata penduduk Taiwan yang memproklamirkan diri sendiri sebagai negara yang berdaulat memiliki IQ sekitar 104. Taiwan hari ini adalah negara maju yang berpikir sejahtera dan juga kebetulan terlihat sangat baik.